Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui tentang Honda Stylo tahun 2024 Honda Stylo 160 yang merupakan motor retro, klasik tapi teknologinya modern dan keginian Itu ada dua tipe teman-teman Yaitu yang pertama adalah tipe yang CBS dan yang kedua adalah tipe yang ABS Dan di dua tipe itu ada warna hitam Warna hitamnya itu berbeda Jadi kalau untuk yang tipe yang CBS warna hitamnya itu hitam glossy ya Hitam glossy mengkilap apalagi ini tak bikinkan atau tak ambilkan videonya itu di waktu yang berbeda Jadi kalau untuk yang hitam glossy itu agak berkilau karena agak siang gitu ya Jadi biar kelihatan kilau-kilaunya Dan yang kedua adalah tipe yang ABS yang hitamnya itu adalah hitam dog atau matte black Jadi dua hitam yang berbeda, dua tipe yang berbeda dengan harga selisih 3.500.000 rupiah Jadi seperti apa perbedaan secara detailnya entah itu spesifikasi fiturnya atau secara warna hitam itu sendiri Yang belum subscribe Mas Bijo, monggo di subscribe di iBijo channel Yang sudah subscribe Mas Bijo ucapkan matur nuwon terima kasih Mas Bijo akan coba jelaskan tentang perbedaan-perbedaan spesifikasi dulu ya teman-teman Kalau untuk spesifikasi mesin tak pikir itu sama persis ya Jadi motor ini adalah 164 katup Cuman secara detailnya adalah 156,9 4 katup ISP Plus Dengan sistem suplai bahan bakar PGM FI dengan torsi maksimumnya adalah 13,8 nm per 7.000 Dengan kapasitas oli mesinnya itu 0,8 liter Untuk rangkanya menggunakan rangka underbond esaf dengan bannya juga sama Yaitu ukurannya sama-sama 12 depan belakang Cuman kalau untuk yang depan ukuran bannya adalah 110 per 90 Ring 12 yang belakang adalah 230 per 80 Ringnya ring 12 Secara umum seperti itu cuman kalau untuk bannya yang ada di Bannya itu kan ada pengeriman ya Nah ini yang berbeda jadi kalau untuk yang CBS Itu cakramnya itu depan saja ukurannya 190 Jadi untuk yang warna glossy ya Itu 190 mm untuk cakramnya Cakram hidrolik untuk tipe CBS Dan pengereman belakangnya masih menggunakan tromol Sedangkan kalau untuk tipe yang ABS Itu cakram depan belakang dengan ukurannya itu lebih lebar Yaitu 220 mm Jadi cakram depan belakang yang depan itu 220 mm Yang belakang itu 220 mm dan sudah menggunakan ABS Jadi perbedaan yang sangat signifikan itu pada ABSnya Sampai sangat-sangat saking signifikannya sampai dijadikan namanya Jadi style ABS gitu ya Nah terus habis itu kalau untuk yang lainnya seperti sistem suspensi depan dan belakang itu tak pikir sama persis Bahkan pada panjang lebar kali tinggi itu sama persis cuman yang membedakan adalah bobotnya atau berat kosongnya Jadi untuk yang tipe CBS yang warna hitam glossy itu beratnya 115 kg Sedangkan kalau untuk yang tipe ABS bobotnya adalah 118 kg Jadi yang tipe ABS untuk yang warna hitam dovinia itu 3 kg lebih berat daripada tipe CBS Nah itu secara fitur dan segala macamnya itu tak pikir sama Kalau untuk lampu LED semuanya itu sama teman-teman Jadi lampunya LED dari depan lampu yang ada di kepala ya Lampu sinnya, lampu kotak, bahkan lampu belakangnya itu menggunakan LED itu sama Bahkan untuk yang di fitur-fitur utama lah ya Seperti Smart Key itu juga sama-sama menggunakan Smart Key Ada ISSnya Jadi meskipun tipe CBS itu sudah dilengkapi dengan ISS Itu juga sama ada dan disematkan Jadi tidak ada perbedaan signifikan dari itu semua Yang ada di perbedaan di kedua motor ini Lalu pada tampilan Mas Bejo akan coba perbandingkan dengan tampilannya Yang pertama adalah tipe yang CBS ya Untuk tampilannya itu warna hitam glossy pertama Yang kedua ada pada kombinasi strippingnya Jadi ada stripping di depan, sebelah kiri Dan di bodinya itu menggunakan stripping tulisan stylo Kalau untuk yang tipe ABS itu kan pada bagian depannya itu tidak ada apa-apa ya teman-teman Jadi tidak ada tulisan apa-apa Dan di bodinya itu tulisan stylo-nya itu pakai emblem Tidak pakai sticker Nah itu perbedaan yang membedakan dari bodi-bodinya Lalu pada listnya kalau untuk yang tipe ABS itu listnya warna chrome ya Warna chrome dan kombinasi warna pada keduanya Yaitu warna kedua dari ABS itu warnanya coklat Jadi di hand gripnya coklat, di jognya coklat, di lantai coklat Bahkan di velgnya itu warnanya adalah titanium brown Jadi itu yang membedakan Kalau untuk yang tipe CBS itu kan pada list di lampunya itu kan warnanya agak-agak grey ya Agak-agak grey yang matte Terus warna keduanya itu hitam Di hand gripnya hitam, lantainya hitam Di velg sama coknya itu warnanya warna hitam Jadi memang sama-sama hitam Tapi perbedaan dan perubahannya itu memang agak banyak gitu ya Jadi tinggal masalah selera saja antara kedua motor ini Antara yang warna hitam glossy atau warna yang hitam doff Lalu yang bikin perbedaan utama dan pastinya itu banyak yang dikatakan ya Dan dibahas itu adalah pada cakram ya teman-teman Jadi kalau untuk meleh yang ABS itu kan cakramnya ABS Terus habis itu pengereman ABS dan cakramnya depan belakang Jadi terkesannya itu lebih garang gitu ya Jadi ini motor retro, klasik ya Modelnya retro, retro-retro kekinian Tapi cakramnya depan belakang Jadi kayak apa ya, pol-polan lah Ibaratnya kalau untuk fitur di ABS dan pengereman depan belakangnya Sedangkan kalau untuk yang tipe CBS menurut Mas Bejo secara pribadi ya Itu lebih klasik teman-teman Jadi nggak perlu cakram depan belakang juga Jadi cakramnya cuma satu aja sebenarnya cukup Karena apa? Karena lebih terkesan klasiknya Kalau belakangnya itu masih menggunakan tromol Warnanya glossy Glossy juga mencerminkan juga warna-warna motor lawas Atau motor-motor klasik dan retro Itu kan juga glossy juga Jadi sebenarnya yang mewakili keretroan itu sebenarnya yang tipe CBS Itu pendapat Mas Bejo pribadi Kalian boleh setuju atau boleh tidak Selebihnya kalau untuk bonus dan segala macamnya itu sama Seperti cover remote Terus habis itu pada tatakan plat Atau pada gembok cakram Atau double gembok ya Yang bisa untuk cakram itu sama persis Semua bonus-bonusnya persis Perbedaan dan persamaannya sudah Yang Mas Bejo sebutkan dari tadi Lalu pada harga Harganya berapa Pak Bejo? Untuk yang tipe CBS Yang warna hitam glossy Yang ada di video ya Yang tipe standarnya ini Harganya Rp. 28.625.000 Jadi Rp. 28.625.000 Selisihnya sekitar Rp. 3.000.000 Dengan yang tipe ABS Yang warna hitamnya itu hitam doff ya teman-teman Yaitu harganya adalah Rp. 31.632 Jadi harganya ya sekitar Rp. 3.000.000 Lebih mahal yang ABS pastinya Dengan segala macam perbedaan dan persamaan Yang Mas Bejo sebutkan Jadi sebenarnya tidak hanya pada warnanya Kan wah ini hitam doff dan hitam glossy Cuman sebenarnya banyak ya Seperti yang Mas Bejo jelaskan barusan Kalau kalian bertanya pastinya Mas Bejo kalau Mas Bejo suka yang mana? Kalau pilihannya dua ini ya Sama-sama hitam Mas Bejo secara pribadi Itu boleh setuju boleh tidak Mas Bejo suka yang warna hitam glossy teman-teman Jadi hitam glossy ini pas banget lah Menurut Mas Bejo itu pas banget Hitam glossy itu kan Tidak gampang kotor pertama Mudah dibersihkan Dan klasiknya itu dapat ya Jadi warnanya glossy Mudah dipertikan Dan pastinya harganya Rp. 3.000.000 lebih murah Mungkin cukup ya untuk video kita kali ini Tentang warna hitam pada Honda Stylo 160 tahun 2024 Antara yang warna hitam glossynya CBS Dan hitam doffnya yang tipe ABS Mungkin cukup Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya Mohon maaf kalau ada salah kata Banyak faktinya Karena Mas Bejo nyala manusia Biasa tempatnya salah kilaf dan lupa Dan kesempurnaan Hanya milah Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di Ibejo channel Mator Nuwon Terima kasih Sampai jumpa